Intro Bila melihat dari catatan atau pemberitaan yang pernah ada, ternyata di bumi ini banyak terdapat tempat misterius yang menyimpan cerita atau kisah yang tidak atau belum terpecahkan. Dan kebanyakan dari tempat-tempat misterius tersebut umumnya berhubungan dengan supranatural. Namun banyak juga menjadi misterius terlalu faktor pembentukan dari alam. Dan dari sekian banyak tempat misterius di dunia, On The Spot merangkumnya dalam tujuh tempat misterius yang belum terpecahkan. Tempat misterius yang pertama adalah zona anomali suhu di Henan, China. Tempat yang disebut penduduk setempat dengan nama Bingbing Bay atau punggung es ini seolah tak tersentuh perubahan musim. Ketika seluruh China sedang mengalami musim dingin, tempat ini justru bersuhu hangat. Lalu ketika musim panas datang hingga mencapai suhu 30 derajat Celcius, daerah anomali suhu ini temperaturnya justru menurun hingga berada di minus 12 derajat Celcius. Bahkan suhu super dingin ini terus merasuk sampai 1 meter di bawah tanah hingga dapat membekukan air tanah. Panjang daerah zona anomali suhu ini kira-kira 15 kilometer dengan luas sekitar 106 ribu meter persegi. Jadi jika pergantian musim merupakan hukum alam yang tidak bisa diubah, namun di sini hal itu tidak berlaku. Masih dari China, di negara Terebangbu ini juga terdapat gurun Mogucheng atau kota iblis yaitu di Xinjiang. Bila kita melintasi gurun menuju sebuah kastil yang terdapat di sana, angin sepoi-sepoi akan berhembus diiringi bunyi-bunyian seperti suara musik yang datang dari kejauhan. Bunyi-bunyian bernada ini bukan seperti suara disiran angin, namun memiliki nada seperti sebuah lagu. Melodi itu seperti tercipta dari getaran 10 juta bel atau seperti petikan lembut 10 juta gitar string. Namun ketika badai datang, situasi tiba-tiba akan berubah seperti neraka. Musik-musik indah akan berganti dengan suara-suara aneh mirip suara auman harimau, trompet dari gajah, suara lengkingan babi yang sedang disembeli, rengekan bayi menangis, dan jeritan dari para wanita yang akan meninggal. Badai pun kemudian akan berputar-putar agresif disertai gelegar di langit, dan terdengar suara seperti serigala yang mengeram ketakutan. Hingga saat ini belum ada yang dapat menjelaskan dari manakah suara-suara itu berasal. Lembah Luxor merupakan sebuah lembah di Mesir di mana selama hampir 500 tahun, yaitu dari abad ke-16 sampai abad ke-15 sebelum masehi, dibangun makam para raja dan bangsawan dari kerajaan baru. Konon di tempat ini berkembang kisah kutukan mumi atau kutukan kington. Mungkin kepercayaan itulah yang membuat beberapa orang yang mengunjungi lembah yang terletak di tepi barat sungai Nil ini merasa dihinggapi sesuatu yang supranatural. Di sini juga seorang arkeolog di Mesir asal Inggris, yaitu Lord Carnavon, meninggal setelah menghadiri pembukaan makam. Spekulasi yang berkembang mengatakan bahwa kekuatan supranatural yang sedang bekerja saat itulah yang menewaskannya. Walaupun termasuk negara yang super modern, tetapi Amerika Serikat ternyata juga memiliki tempat yang misterius, yaitu Bridgewater Triangle. Wilayah yang terletak di Mesir asal Inggris itu dikenal memiliki kekuatan misterius yang sulit dijelaskan. Mulai dari fenomena poltergeist dan orbs, bola api, hingga penampakan makhluk halus dan juga makhluk aneh lainnya. Area yang tidak tersentuh itu dijuluki penduduk setempat dengan sebutan The Devil's Realm atau rawa berhantu. Salah satu fenomena terkenal yang terjadi di daerah itu adalah munculnya cahaya kerlap-kerlip di sekitar rawa yang muncul setiap bulan Januari di sekitar rel kereta yang melintasi daerah itu. Para orang menyebut lampu aneh itu dengan sebutan lampu hantu. Selanjutnya adalah sebuah pulau yang tak berpenduduk peribumi yang terletak di samudera pasifik, yaitu Pulau Palmira. Pulau ini sebenarnya menyimpan keindahan yang luar biasa dengan pantai pasir putih dan laut yang bening hingga dapat tembus pandang ke dasar laut. Namun ternyata pulau ini juga terkenal angkar dan telah banyak memakan banyak korban. Hal itu disebabkan di sekitar pesisir pantainya hidup hiu-hiu lapar yang beracun. Menurut laporan, setiap bulan 2 sampai 5 orang menjadi korban hiu-hiu penghuni Pulau Palmira. Di pulau ini juga banyak ditemukan mayat marinir Amerika Serikat dari Perang Dunia Kedua yang tewas secara keracunan makanan ketika memakan ikan-ikan yang telah terkontaminasi racun algae yang merebak di lautan pulau tersebut. Tempat misrius berikutnya adalah gua misrius yang berada di Zapoteca, Meksiko. Gua yang diduga sebagai pintu masuk menuju neraka ini ditutup oleh seorang imam katolik ketika menyadari ada keanehan pada gua ini. Gua misrius ini berada di dalam sebuah kuil yang memiliki bentuk konstruksi yang aneh. Kuil yang berada di tingkat keempat permukaan bumi tersebut memiliki empat tingkat di atas permukaan tanah dan empat tingkat lain berada di bawah tanah. Sedangkan gua lioba berada di dalam tanah yang terbawah dan tidak berujung. Bahkan desa di mana gua lioba berada saja disebut dengan desa kematian. Konon hingga kini belum ada seorang pun yang berani masuk ke dalam gua misrius ini. Dan tempat misrius yang terakhir terdapat di Laos yaitu dataran Jars yang luas di mana terdapat guci-guci kono yang besar dan terkubur di dalam tanah. Bagaimana guci itu bisa berada di sana? Tidak ada yang tahu jawabannya. Dataran itu sendiri adalah tempat terjadinya perang Indochina yang berlangsung selama ribuan tahun. Konon bila malam hari penduduk setempat sering mendengar suara-suara aneh. Selain itu banyak juga mengatakan bahwa guci-guci tersebut pernah dibom Amerika. Tetapi tidak ada satupun guci yang pernah rusak. Dan kemisriusan dataran Jars semakin kuat karena banyak pesawat yang jatuh di malam hari dan tersebarnya legenda roh tentara yang hilang. Pemirsa itulah tujuh tempat misrius di dunia yang belum terpecahkan versi on the spot.